Halo semuanya, selamat datang di channel saya Ideboy Simple. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video cara membuat akun Google atau akun email. Jika kita sudah mempunyai akun di HP Android kita, kita bisa menambahkan akun baru di Android kita. Langkah pertama, kita sudah menyiapkan nama email yang sesuai kita inginkan. Siapkan tanggal lahir dan nomor telepon. Jangan sampai lupa, nama-nama tersebut harus ditulis. Jangan sampai lupa, teman-teman, kata sandinya ditulis, semua ditulis, dokumen lengkap, supaya terverifikasi oleh Google. Langkah pertama, kita buka Google, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, saya sudah mempunyai akun. Nah, di pojok kanan atas ini adalah akun saya, channel saya yang nama channelnya Mas B.U.K. Nah, saya sedang membuat channel baru. Ini tentang cara, tentang tutorial, tentang Android, tentang cara-cara seputar cara dan ide-ide kreatif. Ide-nya simple, cepat, tepat, praktis, dan pastinya sangat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Langkah pertama, setelah itu, kita sudah masuk ke Google. Ini kan sudah ada akun di HP saya, di Android saya. Nah, jika kita ingin menambahkan akun, ketik atau klik logo profil kita yang di sebelah pojok kanan atas, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan, tambahkan akun lainnya, kelola akun di perangkat ini, gunakan tanpa akun, histori penelusuran. Nah, kita tambahkan akun lainnya, lalu kita pilih, klik tambahkan akun lainnya. Nah, ini sedang saya memasukkan sandi atau pembuka layar kunci HP saya. Saya menggunakan sidik jari. Nah, setelah itu, kita masukkan. Buat akun, pilih buat akun. Nah, klik di sini, kita ada tulisan buat akun. Kita pilih buat akun. Untuk melalui bisnis saya. Nah, kita pilih untuk melalui bisnis saya. Nah, nama depan, nama depan, hartanto. Bukan, salah. Nama depan, ide boy. Ide boy. Nama belakang, simple. Seperti ini, nah. Lalu ketik berikutnya. Tanggal bulan tahun. Nah, kita masukkan tanggal. 07 bulan, bulan Juni. Tahun, 1, 9, 9, 0. Setelah itu, kita pilih gender. Gender pria, saya pria. Lalu ketik berikutnya. Klik berikutnya. Nah, ini ada pilihan yang sudah disediakan oleh Google. Pilih, ide boy simple. Underscore, gomel.com, simple ide boy. Aku pilih, ide simple. Nah, ide simple. Ini langsung ditulis, teman-teman. Ketika kita pilih, ini, apa, yang sudah disediakan. Kita tulis. Simple. Simple underscore gomel.com. Kita tulis. Nah, kita tinggal pilih ini saja. Tep, berikutnya. Nah, Sandi ini diingat-ingat, teman-teman, ya. Ini Sandi rahasia, ya. Sandi harus dicatat dan diingat. Nah, setelah memasukkan Sandi, lalu pilih berikutnya. Lalu kita scroll ke bawah. Kita baca-baca dulu. Misalnya nomor Anda akan digunakan untuk rasa Sandi. Jika Anda lupa, terma panggilan video dan pesan. Membuat layanan Google termasuk iklan. Jadi lebih relevan bagi Anda cara kerjanya. Google akan memverifikasi nomor Anda secara berkalat dengan tukar info perangkat dengan operator atau melalui SMS. Mungkin dikenakan biaya. Nomor yang diverifikasi pada perangkat ini akan ditambahkan ke akun Google Anda. Andalah yang menggengkendali tindakan ini tidak akan membuat nomor telepon Anda di persifat publik. Anda dapat mengubah nomor telepon, menontrol cara penggunaannya atau menghapusnya. Kapan saja di akun Google. Ya, saya ikuti. Kalau Anda ingin memasukkan nomor telepon supaya terverifikasi, dimasukkan. Sebaiknya dimasukkan saja. Demi keamanan akun kita. Nah, sebab akun ini akan membuat suatu channel YouTube. Untuk digunakan channel YouTube. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya ikuti. Berikutnya. Lalu, tinjau info akun Anda. Anda dapat menggunakan alamat gomel ini untuk login nanti. Ya, berikutnya. Dibaca, teman-teman. Ya, ini. Untuk membuat akun Google, Anda harus menyetujui persyaratan layanan di bawah. Anda juga menyetujui persyaratan layanan Google Play. Untuk mengajukan penemuan dan pengelola aplikasi. Selain itu, saat Anda membuat akun, kami memproses informasi seperti yang dijelaskan di kebijakan privasi termasuk poin-poin utama ini. Data yang kami proses saat Anda menggunakan Google. Saat Anda membuat akun Google, kami menyimpan informasi yang diberikan seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Saat Anda menggunakan layanan Google untuk melakukan hal seperti menulis pesan di gomel atau memmentari video YouTube. Kami akan menyimpan informasi yang dibuat, misalnya saat Anda menelusuri restoran di Google Map atau menonton video di YouTube. Kami akan memproses informasi tentang kegiatan tersebut, termasuk informasi seperti video yang ditonton, ide perangkat, alamat IP, data coki, dan lokasi. Kami juga memproses jenis informasi yang dijelaskan di atas saat Anda menggunakan aplikasi atau situs yang menggunakan layanan Google seperti iklan analitik dan pemutar video YouTube. Alasan kami memprosesnya, kami memproses data ini untuk tujuan yang dijelaskan dalam kebijakan kami, termasuk untuk membantu layanan kami menayangkan konten yang lebih berguna dan disesuaikan, seperti hasil penelusuran yang lebih relevan. Menyempurnakan kualitas layanan kami dan mengembangkan layanan baru. Menayangkan iklan yang dipersonalisasi berdasarkan setelan akun Anda, baik di berbagai layanan Google maupun di situs dan aplikasi yang berpartner dengan Google. Menyempurnakan kualitas dengan melindungi daerah penumpulan dan penyalahgunaan, serta melakukan analisis dan pengukuran untuk memahami cara penggunaan layanan kami. Kami juga memiliki partner yang mengukur cara penggunaan layanan kami. Pelajarnya lebih lanjut tentang partner, keberikanan, dan pengukuran spesifik ini. Kalau tidak anu-nya, pilih opsi layanan saya setuju. Saya setuju dengan kebijakan Google. Nah, ini sedang diproses, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kita cek. Akun kita sudah jadi. Nah, ini muncul ide boy simple. Nah, seperti ini sudah aktif akun kita. Nah, kita bisa login dengan akun ini, teman-teman. Ini langkah awal membuat akun Google. Setelah itu, jika ingin membuat channel baru, gunakan email yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya, cara membuat channel baru supaya mudah ditemukan saat pencarian nama channel. In the next video, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.